Ya ini yang nulis kan si Allah atau hayalan lah, mucikari lah, mucikari. Kalau yang sudah pernah ngelakuin ya pasti bisa nulis yang beginian. Atau juga hayalan-hayalan bisa ditulis. Kan banyak orang nulis dongeng kan, banyak nulis novel kan. Novel kan belum tentu terjadi, cuma hayalan, dongeng, keinginan, cerpen-cerpen. Gitu loh bro, belum tentu terjadi. Wahai linci si musang bulan, Anda terus menghina Islam. Anda mengatakan bahwa sabda Nabi Muhammad itu adalah dongeng. Oke, kami akan membalasnya dengan data dan fakta yang akan membuat Anda sakit hati. Lagi-lagi ini bisa katolik atau bisa protestan. Tapi dari 66% tersebut, hanya sekitar 10% yang dimana mereka bilang bahwa mereka benar-benar percaya dengan agama. Dimana mereka bilang mereka benar-benar percaya sama Tuhan, percaya sepenuh-penuhnya. Jadi itu hanya 10%. Ya alasan pertama, alasan paling besar dan alasan yang paling banyak orang selalu sebutkan adalah pajak gereja. Alang Arsenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Syukran Alhamdulillah. Terima kasih buat sahabat Iwan Villa yang sudah membantu channel kami dengan mensubscribe, nonton semua videonya, dan kemudian mengaktifkan tombol loncengnya. Sahabat Iwan Villa, ternyata apa yang dihujatkan oleh si linsi musang bulan ini tidak pernah berhenti. Walaupun sebetulnya kita tahu mereka tiap malam selalu menghujat Allah, selalu menghujat Nabi Muhammad, selalu menghujat Al-Quran, selalu menghujat hadis, bahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam, mereka hujat dengan sesuka hati mereka. Tetapi tahukah Anda bahwa dengan hujatan mereka bukan berarti kemudian Islam surut, bukan berarti cahaya Islam akan padam, justru cahaya Islam akan semakin terang-benerang di seluruh dunia. Sahabat Iwan Villa, wanita cantik berikut ini jauh-jauh datang ke Jerman, tinggal di Jerman, lalu kemudian membuktikan bagaimana kondisi kekristenan di Jerman. Seperti yang kita tahu bahwa Jerman adalah tempat lahirnya Kristen Protestan, 1.500 sekian tahun, atau abad ke-16 tahun yang lalu Kristen Protestan lahir di sana, kemudian berkembang ya, berkembang di Jerman, kemudian ke Italia, bahkan menyebar ke seluruh Eropa, termasuk misionaris-misionaris Kristen Protestan itu banyak yang datang dari Jerman ketika masa kolonialisme Belanda pada tahun sekitar 1800-an. Datang ke Indonesia, mereka memurtatkan banyak dari orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Papua, orang Maluku. Lalu apa yang terjadi? Mari kita tonton, simak data dan fakta yang disampaikan oleh si wanita cantik berikut ini. Jadi pertama, aku mau ngobrol ke kalian sedikit tentang sejarah agama di Jerman. Jadi negara Jerman itu memang kebanyakan populasinya mereka memiliki agama Kristen. Agama Kristen diperkenalkan atau datang ke Jerman dari zaman dulu banget, dan kemudian kalau misalnya kalian pernah ke Jerman, atau kalian sekarang lagi tinggal di Jerman, aku yakin kalian pasti bisa melihat influence agama Kristen itu di hampir seluruh bagian negara di Jerman. Contohnya kalian bisa melihat banyak gereja di Jerman, gereja yang sangat kuno, yang sangat tua, peraturan-peraturan yang ada di Jerman itu, sampai sekarang masih bisa disambungkan dengan peraturan agama Kristen jaman dulu, dan lain-lain. Jadi zaman dulu itu memang Jerman ada negara yang sangat kuat dalam agama Kristen. Sekarang itu memang kebanyakan orang mereka menurun jumlahnya yang ada di gereja, jumlah orang-orang yang datang ke gereja setiap hari minggunya menurun, jumlah orang yang kayak menjadi anggota Kristen juga menurun. Ini terjadi pada Katolik dan juga pada Protestan, jadi tidak hanya satu. Dan makanya di video ini, jadi aku mau menjelaskan sedikit dan memberikan kalian ya latar belakang kenapa sih sekarang sangat berbeda situasinya. Setelah tadi aku membahas sedikit latar belakang dan juga sejarah tentang agama di Jerman, sekarang aku mau berbagi ke kalian sedikit angka dan statistik yang aku bisa temukan. Jadi sekarang ini ada sekitar 66% dari orang yang tinggal di Jerman, di mana mereka mengidentifikasikan diri mereka sebagai seseorang yang beragama Kristen. Lagi-lagi ini bisa Katolik atau bisa Protestan, tapi dari 66% tersebut hanya sekitar 10% yang di mana mereka bilang bahwa mereka benar-benar percaya dengan agama, di mana mereka bilang mereka benar-benar percaya sama Tuhan, percaya sepenuh-penuhnya. Jadi itu hanya 10%. Jadi sisanya itu mereka bisa dibilang mereka nggak terlalu percaya, atau mereka percaya dikit tapi mereka benar-benar tidak percaya keseluruhannya. Jadi kamu bisa lihat kayak walaupun lumayan banyak orang yang mengidentifikasikan mereka sebagai orang yang memiliki agama Kristen, tapi sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak terlalu percaya dengan agama yang mereka identifikasikan diri mereka tersebut. Situasi ini juga agak sedikit berbeda tergantung di bagian mana kamu akan bertanya ke orang-orang. Jadi biasanya di kota-kota besar seperti misalnya di Berlin, di Hamburg, di Frankfurt ini, mereka biasanya orang-orangnya jauh lebih tidak percaya agama. Tapi kalau misalnya kamu pergi ke daerah lain seperti misalnya di daerah di Bayern, atau di desa-desa, atau di kota-kota yang lebih kecil, ini biasanya orang-orangnya mereka jauh lebih religius daripada orang-orang yang tinggal di kota-kota besar tersebut. Sekarang aku akan pindah ke topik berikutnya, dan mungkin ini adalah topik yang kalian lumayan penasaran, yang kalian paling tunggu-tunggu, yaitu adalah alasan. Ada banyak alasan, dan tentunya semua orang pasti memiliki alasan mereka masing-masing, tapi dari apa yang aku lihat, ada sekitar 5 alasan yang paling memberikan efek besar terhadap perubahan orang-orang Jerman dengan hal religius ini. Jadi alasan pertama, alasan paling besar, dan alasan yang paling banyak orang selalu sebutkan adalah pajak gereja. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu, kalau misalnya kalian tinggal di Jerman secara jangka panjang, dan kalau misalnya kalian mengidentifikasikan diri kalian sebagai orang Kristen, di formulir ketika kalian registrasi diri, kalian akan harus bayar kirschstoyern atau pajak gereja. Ini tentunya akan dibayar kalau misalnya kalian kerja. Kalau kalian masih belajar, kalau kalian adalah seorang murid, kalian tidak harus bayar ini. Tapi ya, ini adalah alasan paling besar kenapa banyak orang jadi tidak terlalu religius. Karena jumlah pajak gereja ini lumayan tinggi, dan akan diambil setiap bulannya dari gaji yang orang-orang dapatkan. Dan kebanyakan orang, mereka tidak bersedia membayar ini, mereka tidak setuju dengan pajak yang diharuskan ini, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengganti agama mereka di formulir, dan mereka bilang mereka tidak memiliki agama. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengganti agama mereka di formulir, dan mereka bilang mereka tidak memiliki agama. Karena berarti mereka tidak harus bayar pajak gereja, jadi ya ini adalah alasan paling besar, karena orang-orang tidak setuju dengan hal ini, jadi mereka jadi kayak memiliki sedikit pandangan yang negatif, karena mereka tidak suka dengan hal ini, dan akhirnya ini membuat mereka jadi jauh tidak lebih religius. Ya, jelas sekali ya sahabat Tuan Villa, bahwa memang kemunduran agama Kristen dan Katolik di Jerman ini, salah satu faktor penyebabnya adalah karena perpuluhan. Sebagai tambahan informasi, perpuluhan di Jerman itu, baik Katolik ataupun Kristen Protestan, itu dibayarkan ke semacam dinas pendapatan daerah, jadi bukan dibayarkan ke gereja. Jadi jika Anda menuliskan data pribadi Anda, kalau Anda itu beragama Kristen, atau beragama Katolik, maka seketika itu juga Anda mempunyai kewajiban untuk bayar perpuluhan atau pajak gereja Anda ke dinas pendapatan daerah atau dinas pendapatan negara di Jerman sana. Sedangkan sekarang itu ekonomi sudah mulai sulit, maka orang berpikir, mending tidak beragama daripada saya beragama, tapi untuk menyembah Tuhan saja saya harus membayar perpuluhan, akhirnya mereka mulai merubah sikap mereka, mereka lebih memilih tidak beragama. Kalau seandainya beragama harus semahal itu. Begitu kira-kira ya sahabat Tuan Villa. Dan kalau ditengok dari sisi pendetanya, itu berbeda lagi. Itu karena banyak pendeta yang ingin mencapai kekayaan, ingin mendapatkan kekayaannya, ingin hidup enak, hidup nikmat, maka dia harus menjadi pendeta. Karena menjadi pendeta itu hanya cukup bisa berbicara pada hari Minggu, lalu kekayaan akan mengalir dengan sendirinya. Ini bukan saya yang bilang, tapi yang ngomong adalah pendeta Pikman Sirait. Mari kita dengarkan. Sampai sekarang berapa banyak orang bergerja dan menjadi pendeta karena berpikir jalan pintas, yang mudah dalam bekerja dan mendapatkan uang. Berapa banyak orang jadi pendeta dan membuka gereja karena berpikir jalan pintas membuka usaha. Berapa banyak gereja-gereja menjadi aset pribadi dari para pendeta. Seribu satu alasan boleh kau sampaikan, tapi itu uang jemaat yang dikumpulkan. Kita ini banyak jadi penjahat dengan baju rohani, susah. Astaga. Ya cukup mengesankan dan sangat berani sekali pendeta Pikman Sirait ini ya, karena memang dari beberapa banyak kotba dan pidatonya itu sebagiannya saya suka. Karena memang dia ini orangnya tegas, tidak bertile-tile. Dia banyak memberikan teguran kepada banyak pendeta yang memanfaatkan jemaatnya. Bukan memberitakan biblos, tetapi lebih banyak memanfaatkan jemaatnya justru untuk meraih ekonomi yang jauh lebih baik bagi si pendeta. Kebanyakan itu yang disampaikan oleh pendeta Pikman Sirait. Nah kemudian alasan berikutnya kenapa Christine di Jerman itu menyusut, mari kita dengarkan lagi oleh wanita yang cantik ini. Alasan kedua, dan ini menurutku adalah yang sangat berbeda antara Indonesia dan Jerman, adalah kayak komunitas agama yang kurang kuat. Jadi aku ingat banget dulu waktu kamu masih tinggal di Indonesia, mau agama apapun, itu pasti di Indonesia itu akan ada sebuah kayak komunitas yang kuat. Kamu ketemu banyak teman, kemudian nanti ada acara, kamu nyanyi bareng, kadang juga kamu pergi misalnya ke luar kota bareng-bareng, kayak ada acara bersama, nanti mereka akan main game, mereka akan ada tugas. Dibandingkan di Jerman, ini sangatlah jarang ada hal yang tadi aku udah bilang itu. Biasanya oke, orang-orang ke gereja, tapi udah gitu aja. Atau kadang oke, mungkin ada kelas agama di sekolah, tapi ya udah itu aja. Sangat jarang ada komunitas gereja, atau komunitas anak muda, yang sekuat apa yang dulu aku lihat di Indonesia. Dan jujur menurutku, ini adalah salah satu faktor yang paling membuat orang, jadi kayak, iya kayak nggak ada ikatan aja gitu. Nah, inilah alasan yang paling sangat penting untuk dibahas ya, Sahabat Iwan Villa. Kenapa pasalnya, Kristen di Jerman, dengan Kristen di Indonesia, itu sangat jauh berbeda budayanya. Kalau Kristen di Indonesia, menurut penjelasan wanita barusan ini ya, kalau Kristen di Indonesia, itu persahabatannya masih sangat kuat. Mereka masih sering melakukan semacam, apa tadi katanya ya, bisa berkunjung bersama, melakukan pembelajaran bersama, masih ada kumpul-kumpul begitu. Masih ada pembahasan, atau semacam KKR mungkin maksudnya ya. Jadi masih ada KKR yang, itu bisa dihadiri oleh banyak orang. Itu di Indonesia. Tetapi di Jerman sana, itu sudah nggak ada kayak begitu lagi. Sudah nggak ada persatuan dan kesatuan, dan kesekutuan-kesekutuan itu nggak ada di Jerman. Itulah sebabnya, Anda yang hidup di Indonesia, Kristen ini ya, yang hidup di Indonesia, jangan Anda selalu menghujat. Bagaimanapun Anda hidup di Indonesia ini, jauh lebih baik daripada Anda, menjadi Kristen di luar negeri. Anda nggak akan menemukan sahabat, yang jauh lebih asik, daripada Anda berada di Indonesia ini. Di sana Anda nggak akan mendapatkan itu. Kita lanjut ya. Masalah yang ketiga adalah insiden. Jadi, sayangnya beberapa tahun belakangan ini, gereja, bukan hanya saja di Jerman, gereja di luar-luar negeri lain, mereka memiliki lumayan banyak insiden, dan hal-hal yang negatif yang terjadi pada mereka. Di Jerman itu, ada seseorang yang memiliki posisi sangat tinggi, di gereja Jerman, dan dia ketahuan korupsi sangat banyak. Dia mengambil uang yang didapatkan dari gereja dia, untuk kesenangan dia sendiri. Ini bukan hanya saja terjadi sekali atau dua kali sayangnya, dan juga bukan hanya saja terjadi di Jerman, tapi juga di negara lain, karena hal ini jadi banyak orang kehilangan kepercayaan mereka terhadap gereja, terhadap komunitas agama di Jerman, terhadap agama tersebut sendiri, dan ini juga salah satu alasan terbesar, kenapa banyak orang Jerman memilih untuk tidak memiliki agama. Nah kan, apa yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok beberapa waktu yang lalu, ternyata benar, dia tidak ngecap bahwa banyak sekali akhirnya pendiri-pendiri gereja, dan pendeta-pendeta di dalam gereja itu akhirnya melakukan korupsi, dana perpuluhan mungkin yang diharuskan untuk kesejahteraan umat Kristen, tetapi dipakai sendiri oleh pendetanya. Ya benar sekali memang itu yang dikatakan oleh pendeta Mel Atok kemarin, bahwa kalau Kristen itu sudah mayoritas, itu sifatnya, tingkah lakunya itu sudah mulai aneh-aneh, koruptornya, akhirnya juga Kristen yang selingkuh juga orang Kristen, penjara dipenuhi oleh Kristen, itu yang dinyatakan oleh pendeta Mel Atok kemarin, dan wanita cantik ini juga mengatakan hal yang sama, ternyata memang begitu kondisinya ya, kita lanjutkan alasan yang berikutnya. Alasan berikutnya adalah edukasi agama di sekolah yang tidak terlalu kuat. Jadi di sekolah di Jerman itu, disini aku ngomongin lebih kayak untuk SD, SMP, SMA, memang murid-murid akan mendapatkan kelas agama, tapi kelas agamanya itu lagi-lagi, seperti aku bilang kayak tidak terlalu kuat, dimana aku bilang oke, anak-anak akan ke kelas, mereka akan diajari, tapi kayak nggak ada ekstra kelas, atau nggak ada ekstra aktivitas, jadi lebih kayak kelas normal aja gitu. Dibandingkan dulu, aku ingat banget ketika aku masih sekolah di Indonesia, itu kayak kelas agamanya itu lumayan menarik, lumayan jadi bikin aku tertarik, dan di Jerman itu, apa yang aku dengar dari teman-teman aku yang punya anak di sini, ya kelas agamanya, yaudah kayak, oke, FYI, ini adalah agama gitu, ini adalah 1, 2, 3, dan ya, pokoknya kayak mirip seperti poin sebelumnya, dimana kayak rasa komunitasnya itu tidak terlalu kuat, tentunya semua sekolah pasti akan berbeda-beda, tapi dari yang aku tanya sama kenalan-kenalan aku, kebanyakan sekolah di Jerman akan seperti itu. Alasan terakhir yang aku bisa lihat adalah, ya, karena keluarga dan juga orang tua. Jadi memang tren, tren dimana kebanyakan orang-orang di Jerman itu, mereka tidak religius, sudah terjadi lumayan lama, jadi bukan hanya terjadi dari 2 atau 3 tahun belakangan, orang-orang yang sekarang sudah memiliki anak, mereka juga, mereka sendiri juga tidak religius, dan ketika mereka tidak religius, mereka juga tidak akan mengajarkan tentang agama ke anak-anaknya, atau mereka tidak, ya, kayak tidak mementingkan agama ke anak-anaknya, jadi, ujung-ujungnya, anak-anaknya juga tidak terlalu percaya dengan agama, atau mereka juga jadi tidak terlalu tertarik dengan agama, karena orang tuanya juga, ya, mereka juga tidak tertarik. Nah, sahabat Tuan Villa, lengkap sudah apa yang disampaikan oleh wanita cantik ini, jauh-jauh dia dari Indonesia datang ke Jerman, hanya untuk melakukan observasi bagaimana kondisi Kristen dan Katolik di Jerman. Ya, sahabat Tuan Villa, kalau dibandingkan dengan di Indonesia, di Indonesia masih jauh lebih baik, jadi kalau Anda di Indonesia masih menganggap diri Anda adalah karena minoritas, lalu Anda menganggap terjajah lah, terdistorsi, terdiskripsi, atau sisi lainnya lah, ya, itu hanya anggapan dan bualan Anda belaka, karena Anda tidak pernah bisa, atau Anda belum membandingkan dengan kondisi keagaman Anda di luar negeri. Sahabat Tuan Villa, jika Anda selalu merasa sakit hati, karena Anda minoritas, dan selalu terdiskriminasi oleh yang mayoritas, itu adalah pernyataan yang salah. Hanya Anda ingin Indonesia ini sepertinya, harapan Anda itu sepertinya hanya agar Indonesia ini liberal, tidak berpancasila, sepertinya Anda maunya seperti itu. SKB dua metri, Anda pinginnya itu dihapus. Justru itu adalah perlindungan bagi diri Anda, bagi kalian yang Kristen di Indonesia itu, agar jauh lebih aman dan nyaman tentang beragama di dalam Indonesia. Sahabat Tuan Villa, demikianlah bahasan dan video dari kami. Tonton juga video yang lain. Kami tutup. Wabillahi Taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.